assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube aku arunika tv kali ini kita bakal masak cumi-cumi nah ini bumbunya cabai bawang merah, bawang putih dan juga rampai dihaluskan jadi satu biar jadi bumbu ulek ya setelah kita goreng bumbu yang tadi bumbu uleknya selanjutnya kalau udah kering dan juga kering kita bakal masukin cumi-cuminya nah kita masukin cumi-cuminya semua kita aduk-aduk-aduk-aduk biar dia bumbunya merata ya ke cumi-cuminya kita lanjut lagi masukin daun jeruk ya ini fungsinya biar cumi-cuminya gak berasa amisnya ya jadi dikasih dua helai daun jeruk kita tunggu terus sampai nanti dia keluar air dari cumi-cuminya sendiri ini karena tadi abs kita cuci jadi kadar airnya biar keluar jadi ini gak perlu lagi kita kasih air ya terus kita lanjut lagi terus kita lanjut lagi masukin saus tiram secukupnya aja kasih roiko atau penyedap rasa itu sesuai selera ya kalau roiko dan penyedap rasanya jadi terserah teman-teman mau dikasihnya seberapa sesuai selera kita aja setelah dikasih saus tiram dan juga roiko atau penyedap rasa bisa juga masak kita masukkan juga gula putih secukupnya ya kalau teman-teman punya jeruk nipis nanti bisa juga dikasih satu buah jeruk nipis ya biar lebih mantap dan juga berasa wanginya atau amisnya itu bisa berkurang ya setelah semua bahan kita masukkan kita tunggu sampai dia nanti mendidih semua dan juga kita rasa kalau cumi-cuminnya itu benar-benar udah gak alot ya atau sudah bisa kita konsumsi jadi kita tunggu aja sampai mendidih dan juga lembut sehingga bisa kita konsumsi kalau udah matang kita tinggal hidangkan deh pokoknya rasanya enak banget mantap selamat mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati